Iya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi Dan iya, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke, kita akan bahas Watering Wave lagi Yang dimana nanti bakalan ada hal-hal yang baru dan bakalan ada hal yang menarik Oke, yang pertama itu adalah Official sudah memberikan kit ataupun penjelasan mengenai signature weaponnya Jin sih teman-teman Yang dimana kalau kita lihat disini itu statnya attack dan crit rate Jadi substatnya itu crit rate Ini berguna banget buat kalian yang kekurangan crit rate Nah, untuk weapon skillnya sendiri itu mendapatkan 12 atau 15 atau sampai 24% ya Ini tergantung S-nya berapa Itu 12% kalau S1, atribut damage bonus Semua atribut damage ya Terus ketika kalian casting intro skill Akan memberikan Eggless Marking Jadi harus intro skill ya Dan akan mendapatkan 24% resonance skill damage bonus untuk 12 second Jadi ini lebih ke resonance skill ya Untuk efek keunggulannya Seperti itu guys Setelah menggunakan resonance skill kalian akan mendapatkan Atrial Endowment Yang dimana kalian akan mendapatkan juga 24% resonance skill damage bonus untuk 12 second Jadi bener-bener untuk resonance skill Jangan-jangan nanti Jin sih ini mainnya di resonance skill gitu loh guys ya Jadi untuk Broadblade-nya ini dikhususkan untuk karakter yang main resonance skill Untuk Kalkaro, kayaknya Kalkaro kurang ya Karena dia main di resonance liberation Jian main di heavy attack Jadi ini bener-bener baru gitu loh guys ya Tapi kalau kalian yang pengen ngambil stat crit rate-nya aja ya Kayaknya nggak ada masalah sih Terus disini untuk banner pertama Sudah diberikan dan sudah dikasih tahu oleh Watering Wave Kalau banner pertama itu adalah Jin sih Dengan bintang 4 yang di rate-up itu Yang-yang, Sanwa, Sama, dan Jin teman-teman ya Jadi buat kalian yang ngincer resonance skill karakter ini Bisa tuh gaca di Jin sih Nah untuk ilustrasi gacanya nanti kayak begini guys ya Wah keren banget ya Jin sih dan Jue Dan disini ada taylalat ya si Jin sih Oh iya satu lagi disini untuk jadwal main test nih Banyak banget yang nanya nih ya Oke untuk jadwal main testnya itu tanggal 28 bulat 6 Jam 6 UTC plus 8 Kalau kita kan WIB ini patokannya UTC plus 7 ya Jadi dikurangin sejam So jadi dengan kata lain Untuk main test itu jam 5 WIB tanggal 28 Sampai jam 12 WIB Seperti itu guys ya Ini kalau nggak ngaret Tapi kalau ngaret ya mungkin ada bansu setambahan gitu kan Jadi nggak terlalu lama ya untuk MT-nya Ya biasa dan wajar-wajar aja seperti game-game yang lain Seperti itu guys ya Ya semoga untuk optimalisasinya lebih baik lah di versi 1.1 ini So untuk size nih Buat temen-temen yang nggak tau size-nya berapa dan sebagainya Kalian bisa lihat atau bisa cek di announcement game-nya sendiri ya Bahwa disini kalian harus menyiapkan ini ya Karena disini dituliskan required ya Jadi kalau bisa kalian siapkan itu untuk Android itu sekitar 15 GB Space yang kosong ya Terus untuk PC 25 GB Recommended install di SSD Seperti itu temen-temen Jadi untuk nanti update-nya berapa GB ini masih belum dijelaskan ya Tapi untuk storage yang harus kalian kosongkan itu sekitar segini guys ya 15 GB dan 25 GB Jadi recommended storage yang kosong itu segitu Ataupun storage yang kalian harus siapkan Seperti itu temen-temen So disini lanjut lagi ada rumor mengenai desain Camellia yang lama ya guys ya Disini banggu isi katakan rumor Karena dituliskan bahwa disini merupakan info dari CC ya Atau creator Bilibili dan bukan official Jadi kalau bukan official kita sebut aja rumor ya guys ya Kecuali udah dari officialnya Nah itu udah mutlak Seperti itu guys ya Oke pertama Jinsi dan Changli bakal punya PV sendiri Dan yang cinematic Jinsi sebelumnya itu bukan karakter PV Nah ini udah terbukti ya Kita udah lihat PV Jinsi kemarin Dan udah dirilis kemarin Jadi nomor 1 ini sudah valid Atau benar adanya Yang kedua Desain lama Camellia bakal di keep dan akan muncul di masa depan Tapi entah role-nya diganti bakal jadi karakter baru Atau malah jadi skin Camellia yang belum dipastikan Nah untuk temen-temen ketahui Untuk Camellia desain lama itu ini Ini banggu isi juga udah pernah bahas ya Untuk karakter Camellia nya Apakah bakalan jadi karakter baru nantinya ya Yang dibuat oleh Kuro Game Yang dimana notabene dia merupakan anggota dari Black Source Atau mungkin skin Gue kalau mikir skin itu 40% lah Ya Tapi kalau untuk karakter baru Kemungkinan itu sekitar 70% Bakal dibikin karakter baru Entah itu siapa dan sebagainya Jadi untuk desain Camellia ini katanya bakal di keep dan gak dibuang Jadi nanti akan digunakan lagi gitu loh guys ya Ya kita berdua aja akan menjadi karakter baru Atau mungkin Camellia punya kakak gitu kan ya Bisa jadi Ya kita tunggu aja nanti ya guys ya Yang penting gak dibuang untuk desain lamanya Lanjut disini Kuro sedang meng-improve sistem enemy search Mungkin maksudnya tracking monster bakal kayak dibikin root rekomendasi from Echo Ya pokoknya untuk trackingnya lebih baik lagi Seperti itu guys Empat Kedepannya mungkin ada skin Pertanyaan ini gak dijawab Waduh Why gitu ya Skinnya Skin kok susah sekali ya guys ya Padahal di PGR banyak banget loh skin-skin bagus gitu Gue harap di Kuro Game ya Apalagi Watering Wave adalah Outfit-outfit yang baik-baik dan bagus-bagus gitu kan ya Tapi entahlah ya guys ya Soalnya kan untuk Watering Wave sendiri baru dirilis gitu Bakalan ada skin atau tidak Ya kita gak tau gitu kan ya So untuk berita ini Ya kalian jangan telan mentah-mentah ya Karena ini masih rumor ya Dan bukan ofisial Tapi kalau kita lihat dari poin pertama Ya ini udah bener sih Karena jenis-jenis udah ada PV-nya tersendiri Tinggal kita lihat yang poin 2 dan poin 3-nya aja nanti Seperti itu guys Apakah Desain lamanya Camellia ini bakal diadakan lagi atau tidak Seperti itu ya Nah seperti itu dia teman-teman Untuk beberapa infonya ya Dan buat kalian nih yang nanya Bang Kapan Praundu 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 Dan Praundu Oke untuk Praundu sendiri Saat ini bang Mesti bikin konten itu tidak ada ya Tapi kalau kita berkaca Atau melihat dari game-game Kuro sebelumnya Yaitu Punishing Graven Itu emang gak ada Praundu sih teman-teman Jadi pas hari HMT Kita langsung bisa download Gitu pas lagi MT-nya Seperti itu ya Jadi ya Praundu mungkin gak ada Mungkin ya guys ya Atau mungkin kita harus nunggu malam harinya Ya Bang Wizi gak tau sih Tapi untuk saat ini Pas Bang Wizi bikin konten itu Gak ada namanya Praundu Dan kemungkinan Kita bisa download setelah Main Tense Ya seperti itu Jadi kalian siapin aja Kuotanya sama storage-nya ya teman-teman ya So itu aja teman-teman Untuk penjelasanku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Oh stars Be my calling My wish Was for you and Jinjo To experience peace And you What was your wish Bye-bye Bye-bye